Pemerintah Korea Selatan mengirim pesawat charter berbadan besar untuk mengevakuasi warganya dari kota Wuhan di promisi Hubei, China. Pesawat tersebut membawa sejumlah staf dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk menjemput warga Korea Selatan dari kota Wuhan, China. Saat ini di Korea Selatan terdapat enam kasus warganya yang terinfeksi virus corona. Rencananya warga Korea Selatan yang telah dievakuasi dari Wuhan, China akan dikarantina di dua fasilitas khusus di wilayah Asan dan Jincheon. Sementara pengiriman pesawat untuk mengevakuasi warga sejumlah negara dari kota Wuhan, China juga dilakukan negara-negara Uni Eropa. Pesawat pertama yang diterbangkan dari Bandara Militer Baja di selatan Lisabon, Portugal adalah pesawat berbadan lebar jenis Airbus A380. Pesawat ini akan mengevakuasi sejumlah 350 warga dari negara-negara Uni Eropa dari Wuhan, China. Pesawat ini akan transit di kota Paris untuk membawa tim dokter sebelum diterbangkan menuju China. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat dan Jepang juga telah mengirimkan pesawat khusus untuk mengevakuasi warganya dari wilayah terdampak wabah virus corona di China. Bersama. selamat menikmati Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara dan Pemirsa di studio juga sudah hadir Prof. Agus Setiono, ahli patologi dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB Selamat malam Prof Selamat malam Prof, informasi yang beredar bahwa coronavirus ini atau virus corona ini berasal dari pasar di Wuhan yang menjual berbagai jenis hewan hidup ataupun mati dari IPB sendiri sudah melakukan riset Seperti apa hasilnya? Apakah benar yang diisukan dari kalalawar seperti itu Prof? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Saya akan coba cerita dari kerjasama penelitian yang kita lakukan Jadi kami di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Ketanian Bogor bekerjasama dengan kolega kita di Research Center for Zoonosis Control Hokkaido University Jepang Fokus pada penelitian eksplorasi patogen potensial zoonosis di fruit bed di kalalawar buah Riset kita mulai dari inisiasi 2009 dan kita ke lapangan 2010 sampai 2015 Jadi kurun waktu 5 tahun itu kita mendapatkan berbagai macam virus Salah satunya adalah coronavirus dan itu semua publis di 6 jurnal internasional terindeks Kopus Ya, kemudian lokasi Lokasi yang kita pilih adalah di Bukit Tinggi Kemudian Bogor, Panjalu di Ciamis Kemudian Sopeng di Sulawesi Selatan, Manado, dan Gorontalo Dari beberapa wilayah ini tersebar berbagai virus yang ada di dalam tubuh kelelawar itu sendiri Nah, tapi kalau jika sudah diketahui sebelumnya ternyata coronavirus ini Berarti semuanya sudah ada Nah, apakah tidak langsung dicari vaksinnya Atau menunggu setelah penyebaran baru kemudian dicari? Ya, sebetulnya kami fokus penelitian untuk eksplorasi patogen potensial pada kelelawar buah Jadi tidak dalam kaitannya melakukan penelitian untuk virus coronanya sendiri Itu barangkali hal yang berbeda Jadi kita ingin tahu seberapa besar atau seberapa luas potensi adanya patogen ini di Indonesia Oleh karena itu kita pilih wilayah dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur Nah, bahwa ketika penelitian di era awal dikurun waktu 2010 hingga 2015 itu Kita sudah memikirkan bahwa, waduh ini potensial zoonosis gitu ya Tapi ketika itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi sesuatu Yang kemudian seperti yang sekarang ini heboh dibicarakan di, apa namanya itu, khususnya dari Wuhan virus tadi itu Nah, bahwa koronavirus ada di dalam kelelawar itu Nah, yang uniknya, yang uniknya kita mendapatinya dalam kondisi virus itu ada di tubuh hewan yang sehat Jadi kita tidak mengisolasi atau tidak mengidentifikasi, deteksi dari kelelawar yang sakit Tidak, kita memang kolaborasi dengan teman-teman di daerah Mereka membantu mensuplai kelelawarnya Kelawarnya kelelawar yang didapatkan oleh, apa namanya itu, hunter ya, oleh pemburu Jadi habitatnya memang di mana saja ya? Di mana saja, nah ini yang menarik lagi bahwa kelelawar itu hidupnya karena memang dia adalah kelelawar buah Ketika tidak musim buah, tidak ada Jadi memang benar-benar habitatnya akan berpindah tempat di mana buah itu ada Jadi kita alami itu ketika di Panjalu, kita pergi yang ketiga kali Ketika itu memang pas tidak musim buah di daerah Ciamis, bersih sama sekali tidak ada Nah, apakah kelelawarnya kemana hilang? Kita tidak tahu Tapi mungkin kita duga memang dia akan pindah ke lokasi di mana buah itu ada Karena memang makanan utamanya ya buah Nah, penyebarannya ke manusia, mungkin apakah memang dengan bersentuhan saja bisa terkena Atau harus mengkonsumsi terlebih dahulu si kelelawar ini? Ya, kalau ini sudah berbicara faktor resiko ya Jadi kalau melihat dari resiko, dari sisi mekanisme kejadian penyakit atau mekanisme infeksinya Saya rasa bisa langsung, bisa tidak langsung Oleh karena itu, memang dengan kontak langsung tentunya akan lebih cepat Kontak tidak langsung, misalnya menyentuh hal-hal atau benda-benda yang memang tadinya bersentuhan dengan hewannya itu, dengan kelawarnya itu Buah sepertinya tadi? Buah, oleh karena itu kami tidak menyarankan buah yang masak pohon Yang biasanya itu lebih manis Karena dia punya insting yang luar biasa ini kelelawar ini Dia nggak mungkin menggerogoti buah yang lagi setengah mateng gitu Pasti yang mateng gitu Dan seringnya nggak habis Nah, oleh karena ini dihindari Jangan sampai makan yang sisa kelelawar tadi itu Karena itu berpotensi ya Berpotensi untuk bisa transmisi itu terjadi dari hewan atau virus yang tadinya dari kelawar ke manusia Nah, jadi ya Berarti penyebarannya memang bisa dari, bisa cross seperti itu dari hewan ke manusia atau sebaliknya? Ya, artinya zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya Nah, virus apa yang ada di kelawar itu Salah satunya coronavirus Yang kami dapati adalah corona, beta coronavirus Jadi yang human risk itu ada dua Alpha dan beta, coronavirus Kemudian yang delta dan gamma, coronavirus itu yang lebih banyak menimbulkan problem di hewan Jadi ada empat, empat penggolongan ini menurut literatur yang kami baca Tapi kita tidak riset di situ Kita risetnya pada eksplorasi apa saja yang kita dapatkan, patogen potensial Ternyata ketika salah satunya corona, nah corona itu masih dibagi lagi Dan yang kita dapatkan memang beta ya Beta coronavirus dan ini memang human risk Saat itu kita tidak terpikir akan kemudian jadi outbreak ke manusia Jadi cukup kita publish, selesai Tapi kita sampaikan ke pemerintah dalam hal ini Waktu itu kita sampaikan ke kebenaran pertanian Karena memang kita izin dari sana Penelitian, khususnya kita di wilayah hewan yang menjadi ranah dari bidang keilmuan kami Nah, kemudian ketika kami di Menado Kami juga bekerjasama dengan teman-teman di Universitas Samral Tulangi Kemudian hasilnya kita sampaikan berupa publikasi Lalu kita waktu itu juga tertarik sebetulnya untuk mengajak teman-teman kolega dokter Kita kontak di Provinsi Menado waktu itu Apalagi Menado kan ada pasar juga yang mirip seperti di Wuhan Yang menjual hewan hidup dan mati Dan salah satunya keluar juga yang dijual Betul, betul sekali Di pasar Tomohon Kita ke sana memang luar biasa Jadi tidak hanya ke lawar, memang hewan-hewan yang lain juga dijual Ular, tikus, kucing, begitu Jadi, apa Ya, kami hanya melihat, wah ini risiko besar gitu ya Makanya waktu itu kita sampaikan Kemudian dari dinas juga menyarankan Oke, kami juga senang dengan hasil ini Kalau memang nanti ke depan ada kerjasama Silahkan bisa berkoordinasi dengan pusat dari Kementerian Kesehatan Jadi, dari ranah ke hewan memang kita dapati itu Tinggal sekarang Kalau di manusia katakan Apa, petugas atau penjual Yang contoh di pasar Tomohon Saya rasa itu Ada Ada sesuatu di sana Cuma memang belum dilakukan Apa, katakan pengujian dan sebagainya mungkin ya Nah, dok, untuk kalau virus seperti itu Seberapa cepat mungkin virus ini Mempengaruhi Misalnya dari hewan ke manusia Atau dari manusia ke sama manusia yang lainnya Karena tadi ada satu kasus juga yang di Amerika Yang ternyata istrinya ternyata yang membawa Namun suaminya yang kena Tapi istrinya sampai sekarang masih bisa dikatakan baik-baik saja Ini bagaimana dok? Jadi kalau seseorang terinfeksi Belum tentu menunjukkan gejala klinis Ya, setiap infeksi, bakteri, virus, begitu Karena tergantung sekali bagaimana imunitas seseorang Bagaimana keadaan gizinya Bagaimana penyakit komorbitnya Misalnya kalau dia terkena kepada mereka yang mempunyai Katakanlah komorbit diabetes misalnya Atau golongan usia lansia misalnya Tentu ini lebih gampang terjadi Dan lebih mudah tanpa gejala klinis Kalau misalnya dia mengenai anak muda misalnya Belum tentu timbul ke jalan klinis Padahal kalau dilakukan swab tenggorok Positif bisa terjadi Nah, inilah keistimewaan virus ini pada human Kalau penularannya dari human ke human Dalam 24 jam tentu dia bisa menular Kontakt droplet Dia kan merupakan airborne viral Yang bisa menular lewat udara Itu bisa menunjukkan gejala klinis Namun satu hal Kemampuan yang seperti ini Dengan publikasi yang sepertinya Menimbulkan ketakutan di masyarakat Sebenarnya tidak Tidak perlu kita takut Luas pada, ya Menghindari kontak, betul Tetapi tidak perlu harus panik, takut Justru sebenarnya Kita yang menjaga diri kita Dari general precaution Dengan memakai masker barangkali Dengan menjaga daya tahan tubuh barangkali Menghindari ke tempat-tempat Yang seperti kata Prof tadi Yang memang menjual hewan-hewan yang potensial Mengandung coronavirus barangkali Dan itu akan kita Terbebas lah dari Terinfeksi corona ini saya pikir Tapi jika tadi ternyata Satu orang sudah terkena Virus corona Kemudian meluarkan yang lain Tapi dia sampai sekarang Statusnya masih aman Mungkinkah seseorang ini kemudian Suatu hari nanti Di beberapa hari kemudian Dinyatakan positif corona Seperti itu Ya Virus adalah self-limiting disease Dia mempunyai Waktu mati yang cepat Biasanya tujuh hari Virus itu akan mati dengan sendirinya Untuk corona ini pun seperti itu Begitu juga Jadi kita tidak Didiamkan juga Dia akan sembuh sendiri Karena kita mengenal bahwa Infeksi virus ini adalah Self-limiting disease Kemampuannya bermutasi Membuat kita juga Belum menemukan obatnya Sehingga kita mengandalkan Bagaimana mengobservasinya Bagaimana memantau pasien itu Supaya tidak menuju kegawatan Karena pada hari yang ketujuh Dan seterusnya Dia akan sembuh Dia akan terbebas dari gejala Yang panas dan lain sebagainya Hanya menunggu yang tujuh hari itu Kegawatan gampang terjadi Gagal nafas mungkin terjadi Nah ini yang bisa menyebabkan kematian Berarti dikatakan misalnya Terindikasi Belum terkena Terindikasi virus corona Tapi itu bisa juga gagal nafas saat itu Meskipun belum dinyatakan positif Butuh waktu Butuh waktu 72 jam Untuk sampai kepada Proses inflamasi menyeluruh Parunya terkena dua-dua Gagal nafas mungkin terjadi Acute respiratory distress syndrome Mungkin terjadi Membutuhkan ventilator ICU dan lain sebagainya Tidak serta-merta Gejala awal Prodromal tetap Panas Nyiri otot Itu duluan yang terjadi Nah pada saat itu terjadi Waspadalah Kalau memang tidak ada kontak Kita mungkin lebih tenang Tapi kalau ada kontak Dan dicurigai ada kontak Dengan mungkin hewan Tadi Kita periksakan diri ke dokter Baik Nah tadi Awal mula salah satu virus ini Awal mula virus ini Dinyatakan Dari kelelawar Yang bahkan sehat Nah apakah kelelawar ini Juga bisa menularkan ke hewan yang lainnya Kemudian yang hewan yang bersentuhan Dengan kita Prof Tapi jangan dijawab dulu Karena kita akan Cerita terlebih dahulu Permisa Tetaplah bersama kami Di Indonesia Bicara Tetaplah Tetaplah Tetaplah